Kita harus melihat antitesis daripada yang itu, kemampuan komunikasi, menyampaikan pikiran, runut, terstruktur, bisa dipahami, dan mampu juga dilakukan. Jadi bagus, ya kan. Nggak malu-maluin dulu. Nggak, nggak lah. Jadi yang antitesisnya itu kan harus seperti itu yang kita lihat, personifikasi. Kan begitu. Maksudnya dia harus antitesis dari buruk ke baik. Jangan kemudian yang baik sana jadi buruk sini. Nggak begitu. Jadi itu yang harus kita lihat. Nah terus Mas Anies kan apa yang dikatakan dekat dengan yang dibuktikannya. Jadi ada falsafah hidup orang Bima itu yang selalu diajarkan turun-temurun kepada anak-anaknya. Jadi kalau di bahasa Bima, jadi artinya kan Mas Anies menyampaikan semua janji yang disampaikan di okam baik, dia lakukan semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Mas Anies dan eh tiba-tiba nekat KPK gimana? Wah itu nggak bisa kebayang kalau KPK melakukan seperti itu. Jadi tanpa, kan Mas Anies bicara di mana-mana tentang hal tersebut. Jadi yang menyatakan bahwa Mas Anies melakukan korupsi atau terhadap Formula E itu ya orang yang bersangkutan itu harus membuktikannya. Itu bahasa Mas Anies. Jadi artinya bahwa hal yang sangat tidak mungkin lah. Formula E itu kan bukan hal yang disembunyikan, aktivitasnya dan segala macam. Dan itu sudah disampaikan jauh hari akan melaksanakan event tersebut. Jadi terbuka dan pihak dari Formula E pun datang untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi tidak ada hal yang dikhawatirkan terjadi, apa namanya, korupsi terhadap pelaksanaan itu. Transparansi, keterbukaan pelaksanaannya. Atau Pak Jokowi juga hadir dalam selebrasi kemenangan pembalap-pembalap Formula E itu. Ya tetapi kalau misalnya kita bilang, ya harus yang bersangkutan, yang menundu, yang membuktikan. Let's say KPK menundu, dia buktikan. Oke. Dengan buktikan dia tersangkakan aja. Kan dia nanti, bagaimana membuktikannya? Nanti kita pengadilan dibuktikan. Wah, itu sudah kacau pro peradilan hukum kita kalau begitu sistem hukum kita. Ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Soalnya jegal-menjegal ini, hampir semua calon presiden itu tersandra. Kemudian jegal-menjegal ketua umum partai juga terjadi juga. Jadi sehingga tidak berani to go forward ya. Padahal misalnya basis masa partai ini Anis. Tapi nggak berani dia nyalaminin Anis ya, karena partainya tersandra. Kira-kira begitu. Oke, bro. Ngomong-ngomong, Anis kan datang kemarin. Betul. Yang bawah siapa? Ya kita, apa namanya, notice ke inilah, kebutuhan ada kawan, Anis Sudulingga, Ucok. Oh iya, iya, iya. Itu paling diehard the governor, tapi diehardnya Anis tuh. Ya, dari keras. Iya, hardliner. Headliner ya, mas Anis. Jadi kita minta beliau untuk menyambungkan komunikasi. Ya, menyambungkan komunikasi. Kalau beliau kita hadir, kita undang kan beliau kemarin. Kita undang untuk hadir ya, karena beliau sudah membantu. Menyambungkan, dan staff-staff bahasa Anis juga saya banyak kenal kok. Jadi ada komunikasi, ada novel, ada firman-firman. Novel, firman, Yusak. John, Odius, ya. Ada hikmat, segala macam. Oh, hikmat Budiman, ya. Hikmat, hikmat Hardono. Oh, hikmat Hardono, hikmat Budiman teman saya juga, tapi udah meninggal. Tahun 88, hikmat Hardono ini tahun 90-91, ya. Hikmat Hardono. Dulu itu teman dari kuliah itu, itu setia itu, hikmat, kemudian John Odius, gitu. Ya, itu John. Tapi yang mengkomunikasikan, Ucok. Oh. Diehardnya, mas Anis. Oke. Bro, kalau kita bicara calon wakil presiden, ya, ya. Nah, ini kan banyak spekulasi mengenai cawapresnya Anis. Pertanyaan saya kepada bro, Anda lebih cenderung di antara partai koalisi, yang kemungkinan PKS Demokrat, atau di luar partai koalisi? Kalau kita, gue Anis, hanya melihat di Mas Anis saja. Oke. Jadi kalau Mas Anis mau memilih siapapun, ataupun partai politik, pokoknya Mas Anis di situ kita, mau siapapun pilihannya. Dari nama yang beredar, tidak perlu kita sebut satu persatu. Jadi kita ikut saja. Pokoknya relawan ini untuk Mas Anis, menjadi presiden. Seperti itu, Bang. Jadi apapun mau dipilih siapapun, pokoknya yang penting presidennya Anis. Presidennya Anis. Dan minumnya teh botol sosre. Teh botol. Dan minumnya teh botol. Kita pamerkan, kita ini kan. Bro, kita tahu ini kita cari yang lebih dalam lagi. Udahlah, kita tahu. Gak mungkin lah yang namanya pilpres itu gak ada pembohiran. Pencukup percukongan. Menang sangat mungkin yang cukupnya gede. Di antara calon-calon yang disebutkan, Ganjar misalnya, Anis misalnya, kemudian Prabowo. Bisa jadi Anis yang paling cekak, itu cukupnya. Kayaknya. Tapi kan justru yang paling cekak itu harus kita buktikan. Bentuk swadaya, kesukaan orang. Orang bisa melakukan apapun. Yang paling penting, walaupun dia tidak menyumbang orang kita, ataupun siapapun yang menyukai Mas Anis, yang inginkan perubahan dan segala macam. Tidak perlu harus uangnya. Cukup nanti datang ke TPS memberikan suaranya buat Mas Anis. Oke, itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Karena walaupun Anda sumbang 1 triliun, kalau gak nyalon. Kalau gak nyalon, ya sama aja. Enggak milih, sama aja. Jadi harapan kita itu, jadi tidak perlu harus orang ikut memberikan donasi terhadap mereka. Cukup dalam hatinya nanti di tanggal 14 Februari, datang ke TPS untuk memilih Mas Anis. Oke, luar biasa. Itu lebih cukup. Itu jauh lebih penting. Di sini ada juga yang membuatnya, sah Anis Masudan jadi capres, selamat untuk mereka yang telah berjuang di balik layar. Dia sebutkan Thomas Trikasi Lembong, ya kan? Suni Tanu Wijaya, Muhammad Riza Khalid, Surya Paloh, Victor Laiskodat, Johnny G. Platte, Tommy Binata. Itu katanya yang berada di belakang Anis Baswedan. Komentar Anda? Saya gak bisa menjangka orang-orang itu disebut itu, Pak. Oh, oke. Kayaknya bukan kelas kita ya? Kelas kita, gak bisa kita jangka. Ini kelas? Kelas kita ini kelas relawan, ya kan? Yang penuh dengan keilasan, mewakafkan diri, waktu, tenaga, untuk menyembahkan kemasan. Kalau perang itu ngapain katanya? Pilpres itu udah ditentukan pemenangnya. Terutama Pilpres 2014-2019 yang dua calon. Dua calon. Udah lah, ngapain itu? Anda yakin bahwa Pilpres itu memang bisa disetir hasilnya? Bisa. Ya, maksudnya begini, Bang. Bang, kita harapkan, karena ada pengalaman di 2019-2014, nanti di 2024 itu, yang paling penting itu adalah kesadaran dan partisipasi, Bang. Oke, Bang. Jadi kalau kesadaran orang untuk melakukan pemantauan, menjaga, dan segala macam, ya kan? Jadi kalau, kan ini gak bisa lagi kita duduk di rumah nih, Bang. Iya. Jadi nanti kalau orang inginkan perubahan, orang harus keluar dari rumahnya untuk mengatakan ini adalah perubahan. Dan membuktikan di TPS nanti memilih Mas Anies. Terus yang kedua, menjaga proses pelaksanaan pemilihan suara maupun penghitungan suara itu. Oke. Jadi partisipasi itu yang kita butuhkan nanti. Oke, di TPS Anda benar. Tapi kan kalau di PPK tiba-tiba suara berubah, orang gelap. Sekarang kan mekanisme, apa namanya, teknologi kan sudah canggih, Bang. Oke. Iya kan, artinya kan tidak mungkin juga partai-partai itu kan pasti mengirimkan saksi yang... Nah tinggal memang yang berharapan kita dalam mekanisme penghitungan itu mungkin yang dirubah. Ya mungkin secara digital atau seperti apa, kita gak paham lah nanti. Kalau kita tanya misalnya salah satu pasangan calon kemarin, dia yakin dia yang menang? Ya kan semua calon harus yakin menang, Bang. Oke, ya. Sampai kemenangan KPU menurutkan... Sama dengan kita, Bang. Kita mendirikan Goanis ini karena ada keyakinan kita menang. Oke. Seperti itu. Apalagi yang ingin saya share ya, atau Anda lah mungkin, apa yang ingin, apa yang Anda pikirkan tentang Anis dan negara ini? Iya. Ketika muncul Goanis itu? Yang pasti, kan kita tidak bisa lagi melihat, kalau mengutip bahasanya Mas Anis ya kan, itu kita sepakat. Kita tidak bisa lagi melihat calon itu dengan penekatan visi-visi. Visi-visi kan bisa dibuat oleh siapapun. Iya kan, arti kan ilusi lah itu kan begitu. Tapi kan kita harus hari ini, kita harus menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, untuk memilih pemimpin di 2024 nanti, harus kita lihat rekam jejak. Oke. Dari perjalanan, track record. Track record orang itulah yang harus kita lihat. Nah Mas Anis, sebelum menjadi gubernur kan bukan begitu luar biasa perjalanan, apa namanya, karir dan kehidupannya. Ijazahnya bagus. Bagus banget bang, UGMnya jelas, mantan ketua Senat, terus S2 di luar negeri dan segala macam. S3 juga. S3 juga di luar negeri, kan bisa dibuktikan. Bagus ya kan. Bagus ya kan. Jadi berdasarkan track record itulah yang kita harus mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin ke depan. Terus yang lebih pentingnya lagi, adalah kita harus melawan yang namanya isu-isu yang dihembuskan kepada, yang ditempelkan di badan Mas Anis itu misalnya, dinobatkan sebagai bapak politik identitas. Iya kan. Kalau saya rasa identitas itu bangsa Indonesia ini beridentitas bang. Abang dari Palembang. Pasti ada, keberadian kita yang melekat, itu sudah menjadi hak asasi manusia, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Itu agak bias ke Islam ya sebenarnya ya. Jadi identitas itu bias ke agama. Tapi kan pertanyaan begini bang, terus saya muslim, saya islam. Itu salah, saya memilih orang, berdasarkan keyakinan saya. Iya makanya bias, saya bilang bias. Makanya. Karena identitas itu kan bisa saja dari Palembang, dari saya kan. Kemudian dari, jadi bisa suku, agama. Mas, mas, golongan apa, itu kan identitas. Itu identitas. Jadi kita harus melawan pembodohan itu. Oke. Yang bikin bodoh siapa? Ya siapalah hari ini yang. Kalau kata Rocky Gurung kan, yang bisa melakukan itu kan kekuasaan. Kan gak bisa dilakukan oleh kita bang. Oh, katanya ada pusat hoax gitu ya. Iya. Tapi kita gak tahu pusatnya di mana kan. Ya, itulah. Oke. Kalau kita evaluasi ya pemerintahan sekarang. Kan ada ucapan, Anis itu antitesis dari Jokowi. Anda setuju? Setuju. Nah, sekarang kalau Anda bilang Anis itu antitesis Jokowi, tolong Anda bandingkan secara diametral gitu. Dan apa ketidakpuasan Anda, Bro Siraj, terhadap pemerintah sekarang ini sehingga memilih antitesis. Tidak mungkin dong. Saya puas dengan pemerintah sekarang ini. Tapi yang ini kiri antitesisnya. Jadi antitesisnya begini bang. Sederhana saya. Kan ini kan bicara tentang orang. Iya. Ya, yang bicara tentang orang kan bisa kita lihat seperti personifikasinya Pak Jokowi, personifikasinya Mas Anis. Saya melihatnya dalam konteks lebih, lebih kepada personal kan begitu. Nah, artinya bahwa kan kita sudah pernah nih memiliki presiden seperti ini. Ya, jangan lagi yang begitu lagi. Kita harus melihat antitesis daripada yang itu. Kemampuan komunikasi, menyampaikan pikiran, runut, terstruktur, bisa dipahami, dan mampu juga dilakukan. Jadi, bagus. Tidak malu-maluin. Tidak, tidak. Jadi, yang antitesisnya itu kan harus seperti itu yang kita lihat, personifikasi. Kan begitu. Maksudnya, dia harus antitesis dari buruk kebaik. Buruk kebaik. Jangan kemudian yang baik ke sana jadi buruk ke sini. Tidak, tidak begitu. Jadi, itu yang harus kita lihat. Nah, terus Mas Anis kan apa yang dikatakan dekat dengan yang dibuktikannya. Oke. Jadi, kalau saya mengambil filosofi dari kampung saya di Bima, jadi ada falsafah hidup orang Bima itu yang selalu diajarkan turun-temurun kepada anak-anaknya. Jadi, kalau di bahasa Bima kan. Jadi, artinya kan Mas Anis menyampaikan semua janji yang disampaikan di kampung saya, dia lakukan semua. Itu kan menurut Anda, kalau menurut PDIP kan tidak banyak. Ya kan, harus dicek, cross-check faktanya, Bang. Kan tidak bisa, kan tidak bisa kita katakan. Kan dicek dong faktanya. Saya senang sih kalau ngomong kritik Anis itu, kenapa? Rasanya aman. Enggak akan dikriminalkan, ya kan? Dan bayangkan, Bang, Anis memimpin lima tahun DKI Jakarta. Semua dialamakan suatu hal yang buruk oleh netizen ini, kan? Oleh Bajer-Bajer. Ada satu pun yang tidak dilaporkan oleh Mas Anis. Oke. Tidak ada. Artinya kan? Saya senang kalau mengkritik Anis. Tidak akan dilaporkan. Betul. Terima kasih.